Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Adam di channel Lydian Aquatics. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu sehat dan sukses terus ya. Di video kali ini gue mau unboxing ikan bloodthread swordtailnya teman-teman. Jadi kemarin itu gue pesen secara online dan ikannya sekarang sudah sampai di rumah. Kita bakal lihat nanti sama-sama ya seperti apa sih proses unboxingnya. Tapi sebelum itu seperti biasa dulu buat kalian yang baru bergabung, baru mampir di channel Lydian Aquatics. Bantu di subscribe dulu. Dan sekali lagi nyalakan notifikasinya ya. Kenapa? Karena gue sebentar lagi bakal upload video giveaway untuk 2000 subscribernya. Jadi terus pantengin channel Lydian Aquaticsnya. Halo guys, kembali lagi dengan gue Adam di channel Lydian Aquatics. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya guys. Nah ini dia teman-teman, box yang berisi ikan bloodthread swordtailnya. Penasaran ya? Semoga aja ikannya masih pada hidup nih. Dan buat kalian yang pengen beli juga ikan bloodthread swordtailnya, nanti gue bakal cantumin nomor penjualnya di deskripsi video ini ya. Sekali lagi buat kalian yang pengen beli ikan bloodthread swordtail seperti gue ini, nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi video ini. Gue bakal cantumkan nomor WA dan akun Facebooknya teman-teman. Ya, kita langsung aja sekarang buka isi dari box ini ya. Yuk! Jadi lokasi sellernya ini di daerah Bogor teman-teman. Jadi buat kalian yang tinggalnya di sekitaran Bogor, kalian juga bisa COD atau bisa melalui Jasper juga ya. Kita langsung buka aja nih teman-teman. Oke teman-teman, ini udah terbuka ya. Kita langsung cek aja. Mudah-mudahan ikannya masih pada hidup. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah ikannya masih hidup teman-teman. Nah, ini dia. Nggak begitu jelas ya. Nanti kita bakal lihat secara jelas ya. Ini gue coba keluarin dulu ikan bloodthreads wortelnya. Ini yang jantan teman-teman. Jadi kalau jantan itu, cara ngebedainnya adalah dari ekornya seperti pedang ya. Nah, kalau ekor seperti pedang, lancip begini, ini jantan. Sekarang kita ambil yang betinanya teman-teman. Nah, ini yang betinanya. Tuh. Ini betinanya teman-teman. Ya, jadi ini usianya kurang lebih 5 bulan kata sellernya. Jadi sudah bisa untuk di-breed. Dan ini masih virgin. Alhamdulillah ya. Nanti kita bakal bikin konten lagi di konten selanjutnya untuk cara breeding ikan bloodthreads wortelnya, teman-teman. Ya. Kita singkirin dulu nih boxnya. Nah, ini dia. Jadi kalau dari sisi packing, oke lah ya. Mantep ini kuat. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah di luar Jabodetabek, tenang aja. Packingnya mantep. Keren. Ya. Oke, sekarang kita aklimatisasi dulu ya. Di tempat yang sudah gue sediakan. Airnya juga udah gue endapin. Dari kemarin. Nanti kita bakal lihat sama-sama, teman-teman. Oke. Baik, sekarang kita coba lakukan proses aklimatisasi dulu, teman-teman. Untuk penyesuaian suhu air di rumah gue dengan suhu air yang berasal dari sellernya ya. Kita proses aklimatisasi dulu kurang lebih sekitar 10 menit, teman-teman. Jadi kalau kalian beli ikan, itu wajib ya. Kita aklimatisasi dulu. Jangan main langsung di masukin ke dalam air yang baru. Jangan, teman-teman. Biasanya ikannya bakal kaget dan stress. Ya. Jadi kita tunggu dulu kurang lebih 5 sampai 10 menitan. Oke. Sudah 10 menit ya aklimatisasinya. Sekarang langsung aja kita buka nih, teman-teman. Pertama kita coba buka yang jantannya dulu ya. Oke, sudah kebuka nih, teman-teman. Kita langsung masukin aja ya. Bersama air-airnya. Ini yang jantan ya, teman-teman. Tuh. Semoga ikannya bisa beradaptasi dengan air baru ya. Tapi sih mudah-mudahan gak stress. Karena ini sudah diaklimatisasi kurang lebih 10 menitan. Ikannya masih jet lag ya. Oke, sekarang kita buka yang si betinanya. Jadi kita langsung masukin sepasang aja, teman-teman ya. Kita langsung masukin sepasang. Semoga aja bisa langsung kawin. Oke, gue buka dulu yang betinanya ya. Sudah gue buka nih, teman-teman ya. Tinggal masukin aja. Sebenarnya sih, idealnya itu kalau untuk dikawinin. Perbandingannya 1 berbanding 3 ya. Jadi, 3 betina, 1 jantan. Tapi ini mudah-mudahan, walaupun sepasang, bisa kawin mudah-mudahan ya. Nah, ini betinanya, teman-teman. Jadi ini masih usia remaja ya, teman-teman. Umurnya 5 bulanan. Nah, itu yang di pojokan sana itu betinanya tuh. Ya, itu betinanya. Dan untuk jantannya yang ini nih, teman-teman. Jadi perbedaannya kalau jantan, di ekornya itu seperti pedang ya, panjang. Sedangkan kalau betinanya itu biasa aja tuh. Ekornya biasa aja kalau yang betina ya. Terus putih juga agak sedikit bulat. Tuh. Semoga aja ini bisa apa namanya, mereka bisa beradaptasi dengan air barunya. Mudah-mudahan ya. Biasanya kalau baru datang gini kan jangan langsung dikasih makan, teman-teman. Kita tunggu dulu jeda 30 menit atau 1 jam. Baru dikasih makan ya. Nah, biar mereka beradaptasi dulu nih dengan lingkungannya nih. Biasanya karakter ikan kalau sudah nyaman di airnya itu dia nggak gerabak rubuk gitu. Nggak nabrak sana-sini teman-teman. Biasanya kalau kita abis belikan terus langsung masukin ke dalam air baru itu biasanya mereka akan stress ya. Nabrak sana-sini gitu. Nah, itu tandanya dia belum beradaptasi dengan air barunya. Jadi makanya harus diaklimatisasi dulu. Ini indah banget teman-teman kalau ditaruh di akwarium atau di solitaire ya. Berhubung memang tujuan gue niatnya itu pengen coba ternak ya. Soal ini kalau disatuin yang di akwarium, takutnya nanti malah jadi... Apa namanya, mereka bakal jadi kawin silang gitu kan. Gue pengennya sih satu jenis nih. Makanya gue pisahin teman-teman. Kayak gini. Mudah-mudahan sih aman ya. Karena memang kan nggak perlu menggunakan air atur juga. Mudah-mudahan sih aman. Jadi nanti kalau misalkan sudah melahirkan. Atau si betinanya ini udah mulai gendut banget perutnya. Nanti gue bakal bikinin kontennya lagi teman-teman. Proses breedingnya ya. Nah, ini kan masih dalam tahap penjodohan. Dan adaptasi air barunya. Jadi mereka mungkin masih apa ya. Belum bisa nyaman untuk saling berinteraksi gitu. Biarkan nyaman dulu di air barunya ini. Nah, tuh. Jadi mulai nyaman tuh teman-teman. Ini masih usia remaja ya. Ya, kalau di ikan cupang mungkin sebutannya ini masih bahanan. Selesai sudah proses unboxing ikan, botret, swordtailnya. Dan Alhamdulillah ikannya masih pada hidup semua ya. Dan buat kalian jangan khawatir. Khususnya buat kalian yang tinggal di luar Jabodetabek. Pengen beli secara online pun bisa ya. Kalian langsung aja cek di kolom deskripsi video ini. Gue cantumkan nomor WhatsApp dan akun Facebook sellernya ya. Jadi insya Allah aman dan seller ini bisa dipercaya teman-teman. Sebelum gue pamit, seperti biasa dulu. Buat kalian yang baru bergabung, baru mampir di channel Lidyan Aquatic. Bantu di subscribe dulu. Dan sekali lagi nyalakan lonceng notifikasinya ya. Karena apa? Karena sebentar lagi gue bakal upload video giveaway untuk 2000 subscriber. Jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Oke. Ditunggu lagi di konten selanjutnya. Dan gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.